Maksudnya, ada banyak faktor yang mengembalikan ini untuk menjadi raya yang sangat menarik dan menarik. Dan saya pikir dua pemimpin yang akan sangat percaya melihat weekend ini adalah Jake Dennis dan Edo Murtaro. Ya, mereka berdua berjaya di lokasi baru sebelumnya, bahkan sejak tahun ini. Edo Murtaro di Pueblo, Meksiko, dan Jake! Jakarta Internasional Aprik Sirkuit Ancal adalah sirkuit Formula E pertama di Indonesia. Perdana menggelar Formula E. Sirkuit ini banyak menimbulkan kontroversi. Pembangunan sirkuit ini pun digadang-gadang menelan biaya yang tidak sedikit. Alih-alih dimanfaatkan untuk menggelar event lain. Usai menggelar Formula E, sirkuit ini malah menganggur. Pertanyaan baru pun muncul. Selain untuk menggelar Formula E lantas, akan digunakan untuk apa sirkuit ini? Polda Metro Jaya berencana untuk menggelar ajang street race di sirkuit Formula E Ancal. Namun sangat disayangkan ternyata rencana tersebut sepertinya tidak akan terlaksana karena pihak Formula E Ancal tidak menyetujui izin balapan. Jadi kami tidak berlakukan roda 2 untuk sirkuit tersebut. Untuk roda 2 kemungkinan kami tidak berikan fasilitasnya karena sudah ada penilaian dari FIA bahwa sirkuit itu hanya untuk kendaraan roda 4. Kata ketua panitia pelaksana Formula E Ahmad Sahroni dalam konferensi pers di pendopo Balai Kota DKI beberapa waktu yang lalu. Dalam kesempatan itu sejen ikatan motor Indonesia Ahmad Sahroni menjelaskan jika sirkuit Ancal hanya direkomendasikan untuk balap mobil bukan balap motor. Meski begitu bukan berarti sirkuit dengan panjang lintasan 2,4 km itu tak bisa digunakan untuk balapan lain karena nantinya ke depan pihak pengelola akan menjadikan sirkuit tuan rumah Formula E ini untuk balap sepeda. Vice President Infrastruktur dan General Affairs OC Jakarta April 2022 Irawan Sucahyono mengatakan sirkuit Ancal akan menggelar lomba balap sepeda atau dikenal dengan nama Kriterium. Tak yaitu saja ke depan kata Irawan nantinya orang yang ingin masuk sirkuit harus membayar. Sementara itu menanggapi penolakan dari pihak Jakarta Internasional Afrik Sirkuit Kapolda, Metro Jaya Irjen Fadil Imran menyebut masih ada pihak yang memandang sebelah mata ajang street race atau balapan resmi yang disergarakan oleh kepolisian ini. Street race itu banyak orang hanya melihat hobi balap-balapan aja, itu terlalu sempit, terlalu kecil saudara-saudara. Menurut Fadil, penyelenggaraan street race di kawasan Ancal justru akan berdampak positif terhadap pemulihan ekonomi masyarakat setelah diterpa pandemi COVID-19. Sebab kata Fadil, kegiatan tersebut akan banyak melibatkan para pelaku usaha mikro kecil dan menengah, pelaku seni hingga ekonomi kreatif. Sebenarnya bagi Ancal, jika dia diizinkan street race itu di Ancal, dia sebenarnya bisa untung. Tapi jika yang berpikiran sempit melihatnya hanya balapan, itu tidak akan sampai ke sana, ungkap Fadil. Menanggapi, Wakil Ketua Dewan Pembina Partai Gerindra ini pun berpandangan bahwa kegiatan itu menjadi salah satu tindakan nyata yang dilakukan Fadil dan jajarannya untuk mengatasi permasalahan masyarakat di DKI Jakarta. Lantas bagaimana kelanjutan nasib sirkuit Formula E Jakarta ini? Menarik untuk dinanti. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!